bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman 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 tempat kita berbagi tentang info dan tunjangan guru p3k cpns dan tips dan triks komputer jadi di video kali ini teman teman lagi lagi saya akan berbagi sebuah informasi yang berkaitan dengan proses seleksi guru p3k tahun 2021 yang kemungkinan besar berdasarkan rafat virtual persiapan pengadaan casn tahun 2021 itu menurut jadwal yang ada di rafat virtual tersebut itu dilaksanakan dibuka proses pendaftaran gitu atau proses registrasi akun p3k itu dibuka pada bulan may dan bulan ini di akhir bulan ya sekitar tanggal 30 may nah tentunya teman teman sudah mempersiapkan segala macam persiapan baik itu dokumen fisik ataupun dokumen scan untuk menyongsong proses seleksi guru p3k di tahun 2021 menyusul keluarnya informasi di rapat virtual persiapan pengadaan casn di tahun 2021 nah pada video kali ini teman teman saya akan berbagi sebuah informasi penting kepada teman teman guru honorer terutama buat teman teman guru honorer yang termasuk ke dalam database dapodik dan tercantum sebagai guru honorer di aplikasi dapodik nah disini judul videonya adalah keistimewaan tersendiri buat teman teman guru honorer yang terdaftar atau terdata di server dapodik nah guru honorer yang terdaftar di server dapodik itu ada dua jenis kategori teman teman yang pertama adalah guru kategori 2 yang masuk di database BKN secara otomatis juga terdaftar di aplikasi dapodik naungan kemendikbud kemudian yang kedua adalah guru honorer guru honorer yang berada di bawah naungan pemerintah daerah dan terdaftar juga di aplikasi dapodik dan bukan termasuk kategori 2 atau THK 2 atau X kategori 2 nah maka kedua guru tersebut kedua kategori guru tersebut yang berada di aplikasi dapodik itu memiliki sekitar 1-2 keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kategori guru yang lain yang akan mengikuti seleksi P3K tentunya teman teman pahami bahwa yang bisa mengikuti proses seleksi P3K itu yang pertama guru kategori 2 yang terdaftar di dapodik dan database BKN kemudian guru honorer yang terdata di aplikasi dapodik kemudian guru swasta dan yang keempat adalah guru lulusan fresh grade atau PPG atau guru yang belum mengajar atau belum terdaftar di aplikasi dapodik tetapi memiliki sertifikat pendidik nah disitu ada 2 kategori guru yang memiliki keistimewaan tersendiri itu tadi yang saya bilang teman teman adalah guru yang masuk di dalam aplikasi dapodik nah disini kita coba lihat bukti realnya 2 keistimewaan tersebut nah disini kita coba cek teman teman kita cek dulu peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 yang pertama itu ada 4 kategori berbeda teman teman ya yang pertama honorer THK 2 atau lebih dikenal yang kategori 2 sesuai database kategori 2 di BKN dan otomatis guru honorer kategori 2 ini terdaftar di aplikasi dapodik ya itu yang pertama yang akan memiliki keistimewaan tersendiri kemudian yang kedua adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah naungan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di dapodik kemendikbud kemudian yang ini poin 2 juga memiliki keistimewaan tersendiri kemudian peserta yang ketiga adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di dapodik kemendikbud kemudian yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru kemendikbud nah disini teman-teman harus pahami keistimewaan tersendiri untuk teman-teman guru honorer yang masuk di dalam aplikasi dapodik nah disini kita bisa lihat keistimewaannya kita bisa artikan keistimewaannya nah perlu teman-teman pahami bahwa keistimewaan itu tentunya membuka peluang besar buat teman-teman guru honorer untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahun 2021 nah disini saya mau nyoroti untuk kategori 2 dengan guru honorer di sekolah negeri kedua kategori ini keistimewaannya yaitu yang poin pertama honorer kategori 2 dengan guru honorer di sekolah negeri itu memiliki keistimewaan tersendiri nah keistimewaannya adalah guru honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri itu akan memiliki satu peluang emas yaitu karena mengikuti tes pertama nah jadi keistimewaan keistimewaan tersendirinya adalah kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri itu berhak mengikuti tes pertama yang mana tes pertama itu membuka peluang buat teman-teman guru honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri untuk lolos menjadi guru P3K alasannya kenapa? karena tentunya teman-teman guru kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri itu tidak akan bersaing dengan guru di sekolah swasta dan lulusan PPG murni itu tidak akan bersaing karena kenapa? untuk guru di sekolah swasta dan lulusan PPG itu hanya bisa dites di tes kedua dan tes ketiga sedangkan keistimewaan kedua yang dimiliki oleh keistimewaan kedua yang dimiliki oleh teman-teman guru honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri adalah memiliki 3 kali peluang untuk lolos P3K karena bisa mengikuti 3 kali tes yang pertama adalah tes pertama kemudian yang kedua adalah tes kedua dan yang ketiga adalah tes ketiga sedangkan guru di sekolah swasta dengan lulusan PPG itu hanya memiliki 2 kesempatan lulus P3K teman-teman yaitu di tes kedua dan tes ketiga sedangkan untuk tes pertama murni dikuasai oleh guru honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang terdata di aplikasi Dapodi jadi ada memang teman-temannya keistimewaan tersendiri untuk honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri ada memang keistimewaan tersendirinya seperti itu karena memiliki peluang emas lulus di tes pertama karena tidak perlu bersaing dengan guru di sekolah swasta dan lulusan PPG kemudian keistimewaan tersendiri keduanya adalah bisa mengikuti 3 kali tes bisa di tes pertama kalau tidak lulus ikut lagi di tes kedua jika tidak lulus lagi ikut lagi di tes ketiga sedangkan guru di sekolah swasta dan lulusan PPG menurut aturan yang ada itu hanya bisa di tes dua kali yaitu tes kedua dan tes ketiga itu pun harus bersaing dengan guru honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri sedangkan guru honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri itu di tes pertama tidak perlu bersaing dengan guru swasta dan lulusan PPG sehingga kurang persaingan untuk guru honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri di tes pertama jadi betul-betul ini adalah keistimewaan tersendiri untuk guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik teman-teman dan tentunya membuka peluang emas buat teman-teman guru honorer kategori 1 eh sorry kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri untuk lulus menjadi guru P3K di tahun 2021 nah seperti itu teman-teman ya dua keistimewaan tersendiri dari guru honorer kategori 2 database BKN dan guru honorer di sekolah negeri yang terdata di aplikasi Dapodik jadi sangat besar peluang buat teman-teman guru honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri untuk lulus menjadi guru P3K namun itu juga tentunya berpeluang juga untuk guru di sekolah swasta dan lulusan PPG karena memiliki dua kesempatan yaitu di tes ke-2 dan tes ke-3 namun di sini memang tidak bisa dipungkiri bahwa guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik itu punya tiga kali kesempatan dan tentunya di tes pertama itu tidak perlu bersaing dengan guru swasta dan lulusan PPG jadi itu teman-teman ya keistimewaan tersendiri untuk guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik nah kita coba lihat dulu di sini teman-teman ya kita coba lihat dulu afirmasinya di sini tentunya ada tambahan nilai bagi teman-teman guru honorer yang memenuhi kriteria nah bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik itu akan mendapatkan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis dan ini juga bisa dimaksimalkan oleh guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik jika memiliki sertifikat pendidik kemudian guru yang terdata di aplikasi Dapodik selama 3 tahun terakhir dan di usia 35 tahun dan aktif 3 tahun terakhir itu akan mendapatkan 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis luar biasa sekali teman-teman ya lagi-lagi yang terdata di aplikasi Dapodik kemudian guru honorer yang sebagai penyandang disabilitas itu ada kriteria tertentunya dan menerima 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis yaitu yang pertama itu dengan kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendik kemudian verifikasi untuk guru penyandang disabilitas itu verifikasinya akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video kemudian guru honorer kategori 2 itu mendapatkan 10% dari nilai kompetensi teknis jika terdata di database BKN dan aktif 3 tahun terakhir di Dapodik jadi hampir sama dengan guru honorer di sekolah di sekolah negeri yang terdata di aplikasi Dapodik jadi betul-betul guru honorer yang terdata di Dapodik itu punya keistimewaan tersendiri diseleksi P3K di bawah naungan Kemendikbud teman-teman ya nah seperti itu nah jadi disini teman-teman ya ada kategori yang harus teman-teman pahami yang pertama kategori 2 database BKN itu terdata di Dapodik guru honorer di sekolah negeri juga terdata di Dapodik nah kedua kategori ini akan mengikuti tes pertama tes 2 dan tes ketiga jadi ada 3 ada 3 kali kesempatan buat guru honorer yang terdata di Dapodik sedangkan lulusan PPG itu memiliki 2 kali kesempatan yaitu di tes kedua dan tes ketiga jadi tentunya teman-teman sudah bisa memahami maksud dari video saya tentang keistimewaan tersendiri guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik diseleksi guru P3K di tahun 2021 namun disini tentunya guru swasta dan guru lulusan PPG juga punya kesempatan yang besar karena memiliki 2 kali kesempatan jadi kategori ini bisa lolos guru P3K di tahun 2021 nah seperti itu teman-teman ya oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video informasi tutorial saya semoga video ini menginspirasi teman-teman guru honorer bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman dan jika seandainya ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya oke teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe bantu channel ini segera menembus 13.000 subscriber dan share ke media sosial teman-teman oke seakhirnya dengan ucapan wabilahi taufiq wal hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam guru Indonesia selamat menikmati